Intro Baik, dengan Mas Januar Rizky Bu dulu boleh? Mas Januar Ya, pertama kan kalau kita lihat secara ekonomi kan bangsa kita ini sudah kehilangan arah gitu jadi terutama kan pentingnya sebuah pemimpin negara itu kan mencari konsensus jadi yang jadi persoalan sekarang ini tidak ada konsensus gitu di saat konsensusnya sudah berubah ada dua hal yang menjadi pokok persoalan secara struktur ekonomi satu adalah independensi monetis bank sentral kedua adalah otonomi daerah jadi kalau kita lihat mungkin harus dipilih salah satu Mas Jan? dua-dua ini, karena dua-dua ini masalah bagi kepala negara karena kita memilih presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang jadi pertanyaan tadi Pak JK juga banyak mensitir tentang efektivitas birokrasi, koordinasi dan harmonisasi nah persoalan terbesar adalah bagaimana kepala negara dia bisa efektif berharmonisasi dengan gubernur bank sentral terkait dengan moneter bagaimana juga bisa efektif dengan kepala daerah yang segini banyaknya karena instrumen fiskal, stimulus fiskal yang ada di APBN lebih besar kan di DAU-DAK yang di pemerintah daerah jadi pertanyaannya yang klasik sebetulnya bagaimana sebetulnya ini bisa berjalan di saat sebetulnya semua pemerintah daerah juga punya seleranya sendiri-sendiri gubernur bank sentral kita juga sebetulnya cukup aneh juga nih karena kalau misalnya di Amerika Serikat dipilih satu tahun setelah presiden terpilih di kita justru kebalikannya satu tahun sebelum presiden terpilih dipilih gubernur bank sentral jadi ini ada persoalan yang memang secara undang-undang ya sudah begini kejadiannya nah ini kan tentu perlu inovasi yang tinggi dari kepala negara baik Pak Jekah ya ini memang selalu ada kesalahan yang dimaksud independen memang undang-undangnya demikian saya juga tidak sependapat bahwa undang-undangnya terlalu bebas seperti itu bank Indonesia tapi baca undang-undangnya dia independen kepada siapa saya ngomong ini bukan ngomong disini saya ngomong di depan seluruh pimpinan bank Indonesia pada saat saya eh Anda mengatakan diri independen saya sudah undang-undang benar tapi Anda independen kepada pemerintah benar kementerian keuangan tapi Anda tidak independen ke negara dan negara ada kepalanya yaitu presiden Anda tidak boleh berbicara bahwa saya enaknya ngomong karena Anda harus taat kepada negara kepada kebijakan negara karena itulah maka waktu zaman saya oke jangan bunga seperti itu harus kita bicara-bicara bunga saya bicara atas nama negara ini kalau ada jangan macam-macam itu cara kita seperti itu karena tidak boleh negara ke situ baik ke sini tidak boleh ini bisa dikontrol soal pemerintah daerah yang punya selera masing-masing? pemerintah daerah inilah suatu dalam reformasi kan ada tiga hal yang telah kita setujui ialah pertama antara lain pemerintah yang lebih otonom kenapa otonom? karena dulu terlalu sentralistik jadi tentu Anda juga berjuang itu bahwa sentralistik tidak bagus Soeharto tidak bagus karena dia sentralistik dan terlalu otoriter karena itulah dirobahlah itu menjadi lebih undang-undang yang merobahnya lebih otonomi artinya bahwa dibutuhkan kreativitas dari daerah-daerah tapi pemerintah pusat pun pemerintah pun harus memberikan guidance yang sama guidance yang sama agar kita ke sini memang dibutuhkan kontrolnya memang dulu undang-undang pemerintah itu sudah tiga kali dirobah sebenarnya untuk kalau Anda lihat awalnya terlalu bebas malah sekarang agak lebih dikontrol walaupun belum sepenuhnya itu namanya otoromi jadi mungkin masalahnya ialah kriteria-kriteria yang kita perbaiki kriteria-kriteria pemilihan kepada daerah sehingga harus ada kemampuannya yang jelas bisa gak memimpin daerah ini kebenaran dan kemudian apa sanksinya apabila tidak dicapai karena untuk mengontrol itu adalah sanksi Baik, Mas Ian ada penajaman lagi? Jadi tadi betul itu bahwa secara normatifnya begitu Pak tapi kan Bapak ini kan figurnya seorang eksekutor Pak jadi artinya kalau menurut Bapak gitu eksekusinya bagaimana Pak di kepala daerah ini karena misalnya saja Pak ya tentang misalnya kita ambil contoh DKI gitu kalau kita ingin tidak terbebani subsidi BBM misalnya tentu kita harus diganti oleh mass rapid transportasi-transportasi publik yang besar nah itu kan sebetulnya kalau kita lihat kan bahwa jalan sendiri-sendiri itu kan gak efektif Pak nah ini kalau menurut Bapak tingkat eksekusinya gimana Pak? karena kalau misalnya yang sulit ini kan sekarang bagaimana berharmonisasi, berkoordinasi dengan baik gitu itu kan itu yang perlu penajaman Pak iya kalau itu memang tergantung kepada kebijakan tapi kalau bicara DKI kan bicara mass traffic transportasi kan mulai dibangun setelah tersadar tapi itu satu kebijakan yang sama bahwa tidak mungkin transportasi umum di Jakarta mau baik mau murah juga ya tidak bisa kalau mau baik dan murah maka ada intervensi pemerintah itu mensubsidinya tapi selama itu tidak akan mungkin mau baik dan murah nah dua hal yang saling bertentangan kadang-kadang karena itu seperti monorail tidak mungkin dengan tarif 8 ribu itu swasta membangun tidak mungkin, siapapun tidak mungkin itu maka disitu letak pengaruh pemerintah dulu waktu jaman saya di kantornya kita sudah menjamin itu jadi negara pemerintah menjamin itu kalau ada masalah pemerintah yang menjamin kerlinya karena konsekuensi suatu pemerintahan yang harus memberikan layanan kepada masyarakatnya baik, kita lanjutkan setelah jeda boleh masih ada Mbak Ratna Sarumpay juga nanti mungkin akan menajamkan sesuatu setelah jeda berikut ini terima kasih terima kasih